Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Syukurna Kuat Kali ini saya akan membuat kertas indikator ya Dari bahan alami Oke Disini ada beberapa bahan-bahannya ya Yang pertama Ada Daun Reo discolor Ya Daun reo discolor ini Atasnya berwarna hijau Kemudian bawahnya berwarna ungu Kemudian kita gunakan timbangan juga Timbangan Kemudian ini ada air Mineral atau akuades Kemudian ini ada alkohol 70% Ini ada alkohol 50% Kemudian ini ada gelas ukur Bisa kita gunakan gelas ukur yang ada di rumah Atau kita gunakan gelas ukur yang ada di lab ya Atau gelas kimia Bisa juga menggunakan botol minum yang ada ukurannya Kemudian ada juga ini namanya saringan atau ayakannya Jadi nanti ini akan menyaring hasil ini yang sudah di blender Kita ambil ekstraknya Kemudian dan ini ada blender ya Ada blender Untuk ngeblender Daun red discolor Kemudian Kertas yang digunakan Pertama kertas HVS HVS Yang ukuran 70 GSM ya 70 GSM Kemudian Ada kertas BC Ini ketebalannya Di atas kertas HVS ya Ini sekitar 150 GSM ya Oke langkah pertama Kita akan menimbang Daun red discolor Sebanyak 200 gram Kita timbang Sebanyak 200 gram Daun red discolor nya sudah 200 gram Lalu kita masukkan ke dalam blender ya 200 gram ini kita masukkan ke dalam blender Ini baiknya Kita potong-potong dulu Atau boleh langsung ya Tidak apa-apa Karena ini daun Kalau mau dipotong-potong tidak apa-apa ya Oke Ini ada beberapa yang Saya potong-potong Agar Lebih cepat di blender ya Saya potong lagi Lebih cepat di blender Oke kalau sudah Kita tambahkan 100 ml air 100 ml air Ini Kita tambahkan 100 ml air ya Tambahkan 100 ml air Kita taruh sini Kemudian Kita tambahkan Alkohol juga 100 ml Kita pertama gunakan yang alkohol 70% Ya kita gunakan alkohol yang 70% Kita tambahkan 100 ml juga Lalu kita tuang ke sini Lalu kita tutup Kita siapkan Blendernya Oke kita blender ya Kalau sudah Kita tuang ya Kita tuang Saya gunakan ini yang lebih lega Wadahnya Bisa digunakan untuk menaruh kertas Sudah kita Kita tuang sini Agar Apasnya ipun Bisa Dia Ah Oh Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati oke lalu kita siapkan kertasnya ini kertasnya VS sudah saya beri tanda HVS lalu kita gunting satu kita rendang disini kita rendang disini selamat menikmati oke lalu kita siapkan kertas BC nya oke kita siapkan kertas kita siapkan kertas BC nya oke selanjutnya setelah kita rendang ya kertasnya di bagian nampan yang besar ini akan saya diamkan ya akan saya diamkan selama 2 jam atau 120 menit kemudian yang di nampan yang kecil ini akan saya diamkan selama 1 jam atau 60 menit ini hasil rendaman kertas ya pada ekstrak daun rhodic color dengan konsentrasi alkohol 70% selama 60 menit nah yang bawahnya ini hasil rendaman kertas pada ekstrak daun rhodic color selama 60 menit nah jika kita amati yang konsentrasi 70% ini warnanya dia lebih lebih pink ya atau lebih merah muda daripada warna yang konsentrasi 50% ya ini dia lebih cenderung putih ya cenderung putih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langkah selanjutnya adalah setelah kertas nya sudah kering langkah selanjutnya kita akan menggunting ya kita akan menggunting menjadi ukuran 1 kali 6 cm ya jadi ukuran kertas lakmus biasanya 1 dikali 6 cm ya 1 cm dikali 6 cm nah yang ini ya yang ini adalah hasil dari rendaman pada daun rhodic color dengan konsentrasi alkohol 70% perendaman selama 60 menit ya kalau yang ini 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 hasil rendaman pada daun radis color ya ekstraknya dengan konsentrasi alkohol 50% perendaman 60 menit ya yang ini persentrasi alkohol 70% perendaman selama 120 menit yang ini yang ini perendaman pada ekstrak daun radis color dengan konsentrasi alkohol 50% yang diperendaman 120 menit sekarang kita akan menggunting boleh menggunakan penggaris ya 1 cm dikali 6 atau boleh dikira-kira saja jangan lupa setelah digunting kita letakkan di tempatnya ya kita letakkan di tempat semula agar tidak tertukar dan ini adalah kertas kertas Vs ya kita beri tanda biar tidak tertukar ya kalau digunting kita taruh di piring kita beri tanda dan ini yang kertas BC yang lebih tebal ada yang selamat menikmati oke kalau sudah kita letakkan di piring ya jangan sampai tertukar ini kertas BC di gunung juga dengan kertas-kertas yang lainnya yang konsentrasi 50% digunting juga ya disini kita akan uji coba ya kertas yang sudah kita buat ini ya kertas lakmus dari bahan alami ya dari daun real discolor ya ini kertas yang kita hasilkan dari konsentrasi alkohol 70% perendaman 120 menit ya kedua jam nah disini ada tiga cairan disini ada cuka dapur ya atau cuka asam ini kita akan tuangkan disini ini air air sebagai kontrol ya ini air dan yang ini adalah sebagai basah ya saya tahu bi-glean adalah basah nah kita akan memasukkan pertama kertas HVS dulu ya pertama kertas HVS dulu ya kita akan memasukkan kertas HVS ini ya ke dalam tiga cairan ini kemudian setelah itu kita masukkan kertas BC ya yang ketebalannya dia lebih tebal dari kertas HVS oke ini kertas indikator yang kita buat kita masukkan ke dalam cairan asam ini warnanya merah kemudian kita masukkan ke dalam air warnanya hampir sama ya tidak ada perubahan kemudian kemudian yang terakhir kita masukkan dalam cairan bagli yang terbasah nah ini warnanya dia awalnya tadi sempat ungu kemudian menjadi hijau hijau atau kekuningan oke kemudian kemudian kita akan coba ke kertas bc ya kertas bc pertama kita celupkan dulu yang ke cairan asam ya ini hasilnya ujungnya berwarna merah kemudian kemudian ini air air tidak ada perubahan ya kemudian ini asa hijau kekuningan oke kita sekarang akan menculupkan kertas indikator dari real disk color ya konsentrasi 70% perendaman 60 menit kalau yang tadi 120 menit sekarang 60 menit pertama kita masukkan ke dalam cairan asam oke kita taras ini ya kedua kita masukkan dalam air sudah ada perubahan ya dan kita masukkan dalam rasa dia berubah menjadi putih ya menjadi putih sekarang kita akan memasukkan kertas BC ya dalam larutan asam dia agak sedikit merah sedikit merah kemudian ini dalam air ada perubahan ya terus yang selanjutnya kita masukkan dalam basah kita masukkan dalam basah ini berubah putih ya berubah putih ya ya ya